Satu korban terakhir kasus santri tenggelam, Rabu Petang, ditemukan oleh seorang nelayan dalam kondisi mengapung di Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah. Dengan demikian, seluruh santri yang tenggelam di Pantai Bandengan, sejumlah lima orang telah ditemukan. Setelah dievakuasi dari tengah laut, jenazah Muhammad Roy Sulumam, 15 tahun, langsung dibawa ke Rumah Sakit Kartini, Jepara, untuk menjalani visum dan identifikasi. Korban ditemukan mengapung sekitar 2 km dari bibir Pantai Bandengan oleh nelayan yang sedang mencari ikan. Salah seorang relawan tim Sar, Jepara, mengatakan mereka mengalami kesulitan saat proses pencarian karena terkendala cuaca buruk. Selain itu, gelombang yang cukup besar dan arus bawah laut yang kencang juga menghambat pencarian. Dengan ditemukannya jenazah Muhammad Roy Sulumam, maka tugas tim Sar berakhir. Korban merupakan satu dari lima santri yang tewas akibat tenggelam di Pantai Bandengan yang terjadi minggu sore. Terima kasih.